Intro Salam sejahtera untuk kita semua, salam Nusantara Pemirsa, Anda sedang menyaksikan berita terupdate dari berbagai wilayah di Nusantara Dan inilah Hello Kalteng selengkapnya Awal membuka jendela informasi Nusantara Anggota Yonif 125 Simbisa akhirnya sampai di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan Di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, dalam kesempatan ini Turut sambut kedatangan calon satuan tugas TNI Manunggal Membangun Desa ini Letkol Infanteri Rooi Chandra Sihombing Anggota Yonif 125 Simbisa calon satuan tugas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan Telah tiba di lokasi Desa Sasaran TNI Manunggal Membangun Desa Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat Dengan disambut dan dim setempat Letkol Infanteri Rooi Chandra Sihombing Kehadiran anggota Yonif 125 Simbisa ini nantinya Turut membantu pelaksanaan pengerjaan TNI Manunggal Membangun Desa Baik di pelaksanaan fisik maupun non-fisik di lokasi Meskipun melewati jalan yang berlumpur dan penuh tantangan Antusias dan semangat mereka semakin kuat Karena program yang dikerjakan ini merupakan untuk kepentingan rakyat Terutama dalam ikut sertanya TNI bersama dengan pemerintah daerah Dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di segala bidang Agar perekonomian warga semakin meningkat Baik, perlu kami jelaskan disini Bahwasannya Kodim 0212 Tapanuli Selatan Pada kesempatan kali ini Diberi kepercayaan untuk melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa Yang ke-111 tahun anggaran 2021 Pelaksanaan TMMD ini merupakan program dari Mabes TNI Dalam rangka untuk membentuk rak juang yang tangguh Dengan cara membantu pemerintah dalam membuka wilayah-wilayah yang terisoril Sehingga bisa digunakan untuk Yang pertama untuk kesejahteraan rakyat Yang kedua untuk kepentingan aspek pertahanan TMMD yang ke-111 pada tahun 2021 ini Kami Kodim 0212 Tapanuli Selatan Mendapatkan sasaran di Kecamatan Angkola Barat Dandim berharap pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ini Selain dapat meningkatkan ekonomi Juga dapat memberikan edukasi kepada warga desa Siuhom Juga dapat menonton! Juga dapat menonton!